Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini materi yang semangat. Baik, ini materi hari ini kira-kira nanti ada ulasan juga dari minggu sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa kita lihat bahwa ada kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh Modela Tombor. Kita coba bisa diunakan dengan hipotesis Broglie. Bahwa elektron di dalam atom itu perilakunya tidak melulu. Hanya kita lihat tinggal dari sifat gelombangnya, tapi juga kita lihat tinggal dari sifat gelombangnya. Mereka mencoba mengkaitkan antara sifat partikel yang dikatakan momentum dengan sifat gelombang. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, gelombang apa yang memang merepresentasikan sifat artikel? Nah kemudian kita sudah dicoba, ada gelombang tinggal, ada gelombang grup, gitu ya, atau grup gelombang. Maksudnya, bagian ini secara prioritas menunjukkan bahwa grup gelombang merupakan fungsi gelombang yang memang sesuai untuk membuat pertentangan sifat partikel, gitu. Yaitu dalam hal ini menunjukkan nilai kecepatannya, gitu. Nilai kecepatan grup gelombang itu secara dengan kecepatan partikel. Ya, grup gelombang lah yang kemudian disebut sebagai fungsi gelombang yang memang menggambarkan krenaf di partikel. Kemudian Heisenberg secara matematis, ya, melihat bahwa ada besaran ketidakpastian, gitu ya, dalam menentukan tingkat kecepatan dari momentum maupun panjang gelombangnya, gitu ya. Ya, kemudian kita kenal dengan ketidakpastian Heisenberg. Ya, kemudian digabarkan kalau secara ilustrasi kan secara lebih mudah bahwa elektron itu berinteraksi dengan para panjang gelombang. Dan kalau kita melakukan suatu observasi pengamatan pada suatu elektron, maka kita membutuhkan panjang gelombang, kan? Kita membutuhkan suatu panjang gelombang. Panjang gelombang dengan elektron, dia berinteraksi, bereaksi. Ya, pada saat dia bereaksi elektron, maka kata malah, karena terjadi perubahan yang menanggih, akibatnya direaksi yang tersebut, maka elektron bisa saja dia bertindak tempat dari awal pada saat kita melakukan mati. Jadi, akibat perusahaan itu, yaitu yang tidak pasti. Jadi, ternyata, ya, itu adalah sifat alam, ya. Sifat alam adalah sifat-sifat. Nah, kemudian fungsi gelombang seperti apa? Ternyata, ya, ternyata tidak semua fungsi gelombang. Jadi, syarat-syaratnya, nih, secara kalau stereotis nanti akan, mungkin akan didalam juga dengan mati, ya. Fungsi kerapuan pun, betul, ya. Jadi, fungsi gelombang yang berperilaku baik, ya, ya, makanya lah kondisi-kondisi yang diterima oleh fungsi gelombang. Itu fungsi gelombang untuk menggabarkan perilaku partikel, ya. Jadi, fungsi gelombang yang memang dapat menjelaskan perilaku partikel, itu harus memenuhi arah. Yang pertama, dia harus mengalami persamaan sekalian lima, yang lainnya, yang akan kita bahas. Yang kedua, ya, bahwa dia harus bersifat kontinus, baik itu fungsi tersebut maupun turunan fungsinya terhadap uang, bagaimana bersifat kontinus. Yang ketiga, pelajar kontinus, ya, juga harus bernilai tinggal, ya. Tidak boleh bernilai tak bertinggal, gitu. Nah, kemudian fungsinya bersifat turunannya itu juga membutuhi nilai tinggal, ya. Nah, bukan nilai bahwa fungsi gelombangnya harus bernilai panit, bertinggal, pada saat perubahnya, X-nya itu, ya, uangnya terjadi nilai tak tinggal. Nah, ini adalah bahasa lain dari perlindungan normalisasi yang kita bahas pada nilai sebelumnya, fungsi gelombangnya itu harus bernilai tinggal, ya, pada saat perubahnya, sebuah fungsinya akhirnya itu mendekati fungsi gelombangnya. Nah, ini kemarin juga sudah dilihat beberapa contoh, ini juga kemarin saudara-saudara sudah melakukan latihannya, fungsi-fungsi yang bisa diterima sebagai... Jadi, ini semuanya adalah fungsi gelombang, ya. Semuanya adalah dari mulai A, B, C, D, E, ini adalah fungsi gelombang, hanya tidak semuanya fungsi gelombang ini bisa dijadikan sebagai fungsi gelombang partikel, ya, kalau saya pakai bahas ini gitu. Jadi, fungsi gelombang partikel itu makanya fungsi gelombang yang memang dapat mewakili atau merepresentasikan dari fungsi gelombang ini. Nah, yang A, ini jelas, jadi dia memenuhi atau tidak fungsi normalisasi, ya. Jadi, kalau pada saat X kita mendekati, fungsinya juga mendekati kita hingga, kan. Berarti ini dia tidak memenuhi. Dan ya kan juga, ya, kalau yang ini kan, ya, kalau fungsinya, ya, kalau X-nya mendekati kita hingga, ya, maka fungsinya juga tentu akan bernilai, kan. Ini fungsinya terus ke atasnya. Nah, sementara, kalau ini memenuhi, ya, kan. Kalau X-nya, kalau X-nya tak berhubungan, ya, maka fungsinya dia mendekati 0. Maka, fungsi yang seperti ini bisa digunakan untuk merata-rata kaljikan perilaku. Yang ini harus berharga tinggal, ya. Yang ini, dia memiliki harga ganda, gitu kan. Ini juga bisa menemukan fungsi. Yang bisa dijadikan sebagai fungsi untuk mengembangkan perilaku peluang, ya. Ini ada nilai discontinuous. Ini juga nggak boleh. Harus ada nilai discontinuous. Nah, kemudian, nah, sekarang kita lanjut ke persamaan seperti ini. Pembahasan di awal itu kita belum memasukkan efek, belum memasukkan efek dari adenu potensial ikatan. Ya, potensial ikatan. Jadi, kita baru membahas efek dengan fungsi gelombang yang, fungsi gelombang untuk mengambahkan suatu partikel yang bergerak di bebas. Partikel yang bergerak di bebas itu artinya, kalau di dalam atom, tentunya adalah elektron yang di bebas di dalam atom, itu kan selalu dipengaruhi oleh potensial ikatnya. Potensial ikatnya, jadi ada energi ikatnya yang disembahkan dengan energi potensial. Nah, kemudian, ini juga menarik, ya. Nah, jadi, persamaan scrounging ini adalah suatu persamaan biasa, ya. Yang digunakan berdasarkan hitung kotakauan. Ya, di metanik, gitu. Misalkan saya masih ingat perumusan amritonnya, di dalam mekanik kapasit, ya. Atau, kalau amriton kita mengenal energi mekanik total. Ya, energi mekanik total. Ini ada bagiannya energi totalnya, ya. Ini energi potensialnya. Dan ini energi kinetiknya, ya. Jadi, ini energi kinetiknya. Nah, kemudian ini energi potensialnya. Ya, karena kita bicara elektron di dalam atom, ya berarti energi potensial diskret, ya. Nah, bukan energi potensial juga. Nah, kemudian ini adalah energi totalnya. Nah, kemudian nanti di dalam suatu sistem, di dalam suatu sistem quantum, fungsi-fungsi itu nanti dibantikan dengan suatu operator, ya. Jadi, untuk mengbedakan kalau di dalam klasik, maka relaku atau pemberadaan suatu partikel itu dinyatakan dengan suatu fungsi. Ya, ya. Nah, karena fungsi itu adalah untuk menentukan suatu pemberadaan partikel yang exact, yang pasti, sementara di dalam sistem quantum, keadaannya kan tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti, sementara dalam penelamatannya. Jadi, kita dapat operator. Nah, operatornya, ya. Ini. Operator untuk energi kinetik itu ini, ya. Oke. Operator ini yang, nanti akan dibahas ini, sebetulnya di dalam quantum, ataupun di dalam sistem quantum, ya. Ya. Jadi, ya. Ya, mungkin, sementara masih ingat kalau yang operator itu semakin adalah operasi matematis, gitu ya. Ini operator gradient, gitu kan. Misalnya, ini, gitu kan. Operasi gradient. Operasi laju, ya. Misalnya, doper, dope, gitu kan. Makan operasi, operasi-operasi gitu, ya. Ya. Nah, di dalam sistem quantum, nanti pengelambaran proyacu partikel itu digunakan operator, ya. Apakah bisa? Ya, tentu bisa. Karena operator, ya. Ini kata-kata disebut sebagai operator, ya. Nanti di kuliah ini, mungkin nggak akan terlalu banyak bahas. Operator, ya. Operator ini akan, operator ini adalah suatu simbol matematis. Dia bukan simbol fisis. Ya. Namun, ya. Pada saat operator dioperasikan pada suatu fungsi, ya. Misalnya, operator ini di... Kalau dia cuma begini, ini sebetulnya belum ada magnet fisis. Ini juga belum ada magnet fisis. Tapi, begitu kita operasikan pada suatu fungsi, misalnya, notifikasi, makanya ini adalah sebagai lajut perubahan. Dan fungsi terhadap waktu, kalau kita tambahkan fungsi di sini, ini lagi, apa, penurunan fungsi terhadap uang atau gradien yang dia akan miringkan dari suatu ini. Jadi, dia nanti akan memiliki makna fisis. Jadi, makna jika dikara fisis, kalau kita dikara operator. Operator yang akan dikara murni. Murni matematis, ya. Masalah. Jadi, operator dioperasikan pada suatu fungsi, maka dia akan memiliki makna fisis. Nah, jadi secara umum, nanti persamaan sekolah dinar, ini adalah seperti menar. Tadi saya dengar-denar ada yang mengatakan dia tidak bergantung pada waktu, ya. Jadi, sebetulnya tidak dipengaruhi waktu, ya. Jadi, sebetulnya bukan seperti itu. Sebetulnya ini adalah, ini persamaan umumnya, karena kita ketahui bahwa waksi itu merupakan fungsi dari ruang dan waktu. Nah, untuk mencari solusinya, ini ada dua variable, tentunya akan tunik, tapi dengan metode pemisahan variable. Maka, waktunya misalnya kita buat konstan. Maka, waktunya bisa kita buat konstan. Ini dengan model perempuan kaedah pemisahan variable, mungkin yang di fismat atau yang di kaltulus. Ini dengan teori pemisahan variable, ini dalam ruang dan ini dalam waktu. Nah, ini kalau kita pilihkan, ya. Jadi, pemisahan, nanti kita akan dapatkan pertama scroll dinar bebas waktu. Bebas waktu, nah, ini kira-kira scroll dinar, ini dikatakan dengan V, ya. Maka, kita akan dapatkan pertamaan ini, yang kita dikatakan sebagai pertama scroll dinar satu dimensi bebas waktu. Maksudnya, waktunya adalah. Maksudnya. Oke. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Oke. Saya, Yusuf, izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan dijelaskan ada grafik yang X menuju tahinga dan sebagainya. Oh, iya. Oh, tadi kan Bapak menyebutkan ada harga tunggal dan harga ganda. Iya. Nah, itu perbedaan harga tunggal dan harga ganda di grafik itu apa ya, Pak? Ya, harga tunggal, ini akhirnya, kalau, ini kalau misalnya kita pilih X-nya di sini, ya. Misalnya kita pilih di sini X1. X1. Nah, maka untuk X1 kalau melihat kunci ini, ini kan makanya kita akan dapatkan di sini. Ini kalau kita tarik garis lurus kata, bayangkan ini garisnya lurus ya. Ya, Pak. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita akan dapatkan nilai C1, dan ini nilai C2, kan? Untuk nilai X1 yang sama, kan? Iya, Pak. Ya, jadi pesi itu dia memiliki nilai harga C1 dan C2 untuk X yang sama dengan X1. Nah, ini tidak boleh. Dan kalau saya sering menyebutkan sebetulnya mungkin tidak bolehnya begini. Kalau ada kunci yang seperti ini, maka nanti penjelasannya itu, kita sulit untuk menjelaskan secara fisis. Bagaimana suatu fungsi yang dia memiliki perubahannya satu, tapi dia memiliki dua nilai. Ya, dua nilai yang kemudian nanti, kalau misalnya dilahirkan, misalnya kalau kita buat untuk normalisasi, maka normalisasinya tidak akan kita peroleh. Kalau normalisasinya kita tidak akan peroleh, maka kita tidak akan mendapatkan kepastian. Jadi prinsipnya kan, bahwa solusi matematis yang kita berikan, itu harus memberikan satu kepastian. Ya, karena kita butuh kepastian untuk menjawab atau untuk menganalisis keadaan suatu sistem fisik. Kalau misalnya tidak ada kepastian, ya, ya udah. Kalau tidak ada kepastian, kita tidak bisa menganalisis keadaan suatu sistem. Sama seperti ini, badan sistem yang kita amati, itu kan harus dalam keseimbangan. Kalau tidak, maka kita akan sangat susah sekali menggambarkan keadaan sistem secara keseluruhan. kalau waktunya itu selalu berubah-ubah terus. Atau kesimpangannya selalu berubah terus. Nah, ini juga sama seperti ini. Jadi, kalau ada dua fungsi seperti ini, nah ini nanti, ya kalau saya lebih sulit nanti untuk menjelaskannya secara fisik. Karena itu, selama kita belum mampu menjawab ini, ya maka kita bahas bahwa fungsi ini tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk menggambarkan perilaku di satu partikel. Di dalam suatu ruang, atau di dalam satu partikel. Nah, demikian juga untuk yang discontinue. Discontinue. Nah, ini kita juga secara fisik ya, apakah kita bisa menjelaskan fenomena di sini. Kita bisa temukan sih, ini kayaknya mana di sini tuh apa sih. Di sini tuh apa gitu. Mas kira-kira. Banyak kan, kalau saya bisa lu mengatakan, mungkin kita belum bisa menjelaskan sambil saat ini, menunjukkan mungkin belum bisa menjelaskan. Ini tidak bisa digunakan untuk merepresifikasi, merepresifikasi, beroperasifikasi. Ada satu merawang diskontinue. Ya, jadi nanti untuk mencari solusinya, kira-kira susah gitu lah ya. Kira-kira, nanti untuk mencari solusi, ya, sudah kita akan susah. Solusinya itu kan kita nanti nanti butuh satu fungsi, fungsinya itu nanti butuh suatu fungsi yang continuous. Kalau yang tidak continuous, ini kita akan sulit. Jadi, kalau kita misalnya bicara, misalnya disini X1. Nah, jadi sama seperti, kalau misalnya kemarin, apa, misalnya atom hidrogen, direpresentasikan dengan fungsi gelombangnya gitu kan ya. Nah, dia kan harus, nah, harus kukuh gini ya. Ya, tapi kalau, kalau gambar fungsi gelombangnya katakanlah tidak, ya, tidak nyambung gini, nah ini, nah ini, kita menjelaskannya bingung kan. Kalau dia tidak nyambung fungsinya gitu, kita menjelaskannya bingung. Kalau bingung, ya nanti, solusi dengan, solusi dengan menggunakan matematika, itu tidak, tidak pernah kita apa-apa. Oleh, ya, kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima kondisi stabil. Yang juga untuk yang, kalau misalnya ini, apa yang bisa kita, apa yang bisa kita berikan informasi, kalau nilai fungsinya itu adalah tahingga, di saat X tahingga. Kalau X tahingga, maka, ya kalau ini tahingga, maka ini tahingga. Terus, makna fisisnya itu apa? Nah, kita belum mampu bisa menjelaskan cara makna fisisnya itu apa. nilai yang tak baik-baiknya. Kalau sederhananya, ya kalau fungsi seperti ini, kita sulit untuk melakukan, matematisnya, kita nanti sulit melakukan satu normalisasi. Normalisasi itu dilakukan, supaya memperoleh satu kepaksian, yaitu memperoleh satu nilai tumbang. yang menjadi keputusan kita bahwa, oh, keadaan pada saat ini adalah seperti ini. Kesepakatan kita. Nah, ini tahingga. Tidak ada alat, kecuali kalau, katakanlah ini tidak kalung penenai ada dengan jatuh, kecuali nanti kita bisa menjelaskan bagaimana pada saat X yang bersamaan, X satu, ini punya, andai si satu dengan si dua. Nah, seandainya kita bisa menjelaskan sebagai matematis, ya itu baru bisa kita jelaskan. Tapi kalau tidak bisa, ya bingung, kita jelaskan. Kondisinya X, satu aja ada nilai, kondisinya dua. Namun matematisnya juga mati, dan diperoleh. Apakah suatu saat akan diperoleh? Ya kita lihat saja. Nah, waktu yang akan menjawabnya. Ya, itu ya. Yusuf ya, tadi yang nanya. Ya Pak, Yusuf Pak. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ya baik, jawaban saya. Silahkan, ada yang lain? Boleh izin nanya nggak Pak? Ya, silahkan. Siapa ini? Radit Pak. Oh iya, silahkan. Untuk menentukan partikel itu bebas atau terikat itu, bisa nggak Pak? Kita tentunya berdasarkan grafik fungsinya. Bisa. 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 Kita bisa berdasarkan dari. Ya. Berdasarkan dari fungsinya, ya kita bisa. Apakah dia fungsi bebas atau terikat. Ya, contoh sederhananya adalah. Nah, tadi ya. Kalau. Nah, kondisinya, sebetulnya kondisinya masih bisa ini ya. Kondisinya itu adalah kalau dia misalnya terikat, maka dia amplitudonya akan semakin hilang. Kalau dia bebas, maka dia amplitudonya akan stabil, konsisten gitu ya. Ya. Jadi dalam satu ruang, ya. Dalam satu ruang, kalau dia amplitudonya tetap tidak berubah, ya memang saja yang bergerak bebas karena tidak ada yang menambil. Tapi begitu amplitudonya berkurang, maka dia akan dapatkan ruang. Nah, kalau kita lihat fungsi dari ini, maka ini kan ada dua tandaan kan. Ya. Katakanlah pada saat di sini, ya. Ya, katakanlah pada saat di sini dia memiliki amplitudonya yang relatif konstan. Tapi begitu semakin ke kanan, semakin X membesar, atau amplitudonya, katakanlah kalau dari sini dia mengalami hambatan, ya. Atau penyerapan, ya. Atau apa ya. Ya, katakanlah ini hambatan gitu ya. Sehingga dia amplitudonya akan melewati suatu halangan, hambatan, sehingga amplitudonya berkurang. Nanti pada saat kita gambarkan, ya. Ini juga nanti yang akan kita jelaskan. Ini fungsi matematisnya. Kalau misalnya ini adalah noltex, ya. Kalau fungsinya seperti ini, dia nanti akan bebas. Tapi nanti kalau dia melewati suatu hambatan, potensial, nanti dia amplitudonya akan berkurang. Jadi sebetulnya dari fungsi, ya. Kita bisa menemukan apakah fungsi tersebut mampu dia mengalami hambatan, apakah dia apakah bebas, apakah dia terikat. Itu nanti akan bisa kita nilai dari fungsi. Ya, ini juga. Jadi artinya nih, semakin jauh ruang yang dilewati oleh artikel tersebut, ya. Katakanlah, maka ini akan amplitudernya akan semakin hilang. Atau kondisi, ya. Kondisi dia sebetulnya. Kondisi bahwa dia hanya bebas pada suatu ruang. Ya, katakanlah kalau ini relatif misalnya constant gitu ya. Maka dia hanya akan bebas antara 0 sampai X1. Begitu. Dia masuk ke sini, ya. Dia amplitudinya semakin lama, semakin berkurang. Ini maknanya dia akan mengalami suatu hambatan. Ya, itu mungkin jawaban saya untuk Radit. Oke, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Kalau kan mau ada lagi yang ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Penerapan pertama koordinial pada suatu sistem quantum. Yang kita tindul, ya. Artinya sistem quantum sudah sama dulu. Dan ini juga sistem hayal, ya. Ini sistem hayal. Nah, nanti mungkin terikat dengan bebas. Cuman itu nanti gini, ya. Kalau kita bicara tadi, ditanya, Pak. Bisa nggak boleh lihat fungsi-fungsi di atas tadi untuk menyatakan dia yang bebas atau terikat? Ya, jadi sebetulnya memang harus ada gambaran tambahan aja ya. Gambaran tambahan terkait dengan kondisi fisis seperti apa. Ya. Nah, ini kemudian orang coba mengilustrasikan. Kalau misalnya elektron di dalam suatu atom, kan elektron bergerak mengelirinya menjadi atom. Artinya, dia kan sebetulnya dia bergerak. Kalau dia stabil, dia tentunya kan dia bergerak pada orbitnya, kan. dengan, katakanlah dengan kecepatan linear yang konsen. Itu bayangan-bayangan kita kan begitu kan, ya. Dia bergerak dengan kecepatan konsen. Karena kecepatannya itu udah wakti. Jadi kalau ini kita, kalau kita gambarkan kondisi atom di bloggen, gitu ya, mikronnya. Ini atomnya, ini elektronnya. Maka, katakanlah elektronnya bergerak mengorbit, ya. Dengan kecepatannya. Terus, sehingga dia stabil pada lintasannya, gitu kan. Nah, kemudian hal ini. Jadi artinya, pada satu kondisi, dia bergerak bebas, tapi dia tidak lari dari inti atomnya. Iya. Jadi dia tidak, tidak apa, tidak lari, tidak lari dari lintasannya. Jadi dia bergerak bebas, tapi dia tetap terjebak pada lintasannya. Nah, ini kita dicara atom juga dengan stabil, ya. Kita dicara atom bergerak stabil, dimana elektronnya dia mengorbit pada lintasan stabil. Dia bergerak, bebas, tetap terjebak. Tapi dia terikat. Dia bebas, tapi dia terikat di dalam lintasan orbitnya, gitu. Nah, ini kemudian dicoba bentuk yang seperti ini digambarkan. Nah, ini kita gambarkan gini adalah. Dia terikat, dia bebas bebas, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Nah, dia tetap dilintasannya. Nah, itu gambarannya kan identik dengan kalau ada suatu partikel dalam satu ruang satu dimensi, dia tidak bisa keluar dari ruang tersebut. Dia hanya bisa bergerak. Nah, kalau dia ke sini, dia akan mengantul lalu. Nah, ini kalau dia sampai sini, dia akan mengantul. Jadi, ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Jadi, karena suatu tangan gelap balik terus saja gitu. Dengan pertinjian yang sama di belayang. Kalian stabil. Jadi, kalau ini posisi nol, gitu ya. Maka dia pada pertinjian tertul-tul stabil. Gelap balik. Ting-ting-ting. Ini gambaran elektron yang mengorbit kadar inti atom di dalam atom. Dengan kecepatan kotan. Dia bergerak bebas, tapi dia terikat tidak kemana-mana. Nah, gambaran dindingnya ini kemudian adalah untuk merepresentasikan gambaran potensialitasnya. O-nya. Ya. Potensialitasnya. Nah, karena dia tidak bisa kemana-mana, yaudah kita buat itu. Ini sangat besar. Elektron bergerak ini dia kan memiliki energi. Ya. Maka ini adalah energinya. Ya. Maka dinding-dindingnya adalah energi potensialnya. Energi potensialnya. Energinya jauh lebih kecepatan daripada energi potensialnya. Sehingga dia terikat di dalam ruang ini. Ya. Terikat di dalam ruang ini. Nah, jadi untuk menggambarkan kami di situ, teman-teman kita mau belakang. Yaitu ada suatu potensial bentuknya sumur. Nah, ini juga menarik. Kenapa sering bisa disumur? Ya. Mungkin saya cerita sedikit secara-nya atau analogisnya. Bahwa energi potensial. Sebetulnya ikatan, energi ikatan itu kan dari berasakan dari hukum tuh gitu ya. Interaksi antara dua, ya, dua partikel gitu ya. Saya kira interaksi antara dua partikel, intinya ikatan dengan elektron. Interaksi itu kan nanti berasakan dari hukum, ya. Gaya kolum. Nah, berasakan bahwa interasinya kan dari gaya kolum ya. Karena interaksi karena elektronis gitu ya. Memangkan positif, memangkannya positif. Nah, kemudian kita bisa menentukan energi ikatannya. Ini gaya ikatannya. Bisa kita dapatkan energi ikatannya gitu kan. Energi ikatannya, kemudian kita nyatakan dengan energi potensial ya. Energi ikatannya itu apa sih? Terhadap ini ya. Jarak ikatannya ya. Menurutnya jarak ikatannya itu adalah R. Jarak ikatannya itu begini ya. Ini ada tanda negatif gitu ya. Nah, kemudian kalau dihistor ke dalam shopee traffic, antara gaya dengan jarak R, Maka bentuknya kan kira-kira seperti ini ya. Nah, mungkin maksudnya sini ada hukum O ya. Bari hukum O. Nah, ini kemudian kalau ada gaya berarti kan ada energy gitu kan ya. Kalau ada gaya yang berhubungan dengan energi apa? Energi itu apa? Gaya terhadap apa? Waktu atau ruang? Ini. Nah, lalu di cek lagi ya. Kalau ini kita cari dalam bentuk energi ikatnya, maka hubungan antara ini juga dengan jarak interaktinya itu nanti kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Ini ada gini. Nah, kalau ini misalnya nol, ini ada gini. Nah, ini kan seperti kita kenakan berbentuk sumur gitu ya. Bukan terlalu peran, sumurnya ini juga sebagai energi ikatannya. Jadi, kedalaman sumur ini adalah representasi dari gambar kegunaan antara energi ikat terhadap jarak interakti antara dua partikel. atau dua atom dapat terhadap jarak interakti. Kalau digambarkan ini bentuk seperti ada sebuah sumur ya. Nah, karena itu kemudian kita modelkan. Sudah, kita modelkan aja dulu sumur satu dimensi bentuknya persegi. Jadi, ini adalah pemodelan yang memang kita buat. untuk menggambarkan energi ikatannya, energi ikatan atom, maka kita gambarkan energi ikatan atomnya itu adalah dalam bentuk energi potensial yang berbentuk sumur persegi satu dimensi. Nah, sumur satu dimensi dan karena elektron dia terikat di dalam atom, maka kita gambarkan aja unyata hingga. Kalau unyata hingga, maka sudah pasti elektron gak bisa kemana-mana. Dia tetap lagi di dalam. Blok-blok balik aja gitu. Cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung gitu ya. Nah, jadi nanti solusi dari keadaan ini, nanti kita-kita tadi itu solusi di dalam sumur dan di luar sumur. Kalau di dalam sumur, dia dapat menggerak. Maka nanti akan kita datang solusi suatu persamaan batu kebebas. Ya, artinya dia bebas untuk gerak. Tapi kalau di dalam ini, maka di dalam sumurnya, di sini, di dunia sumur, maka kita katakan dia dalam keadaan apa ya. Ya, bukan dalam keadaan terikat ya. Ya, artinya kalau gerak elektron di dalam ini, maka dia akan dipengaruhi oleh potensial ini. Jadi kalau elektron bisa melewati gimbang sumur, maka geraknya itu akan dipengaruhi oleh energi potensial. Tapi kalau dia ada di sini, maka dia tidak dipengaruhi oleh energi potensial. Silahkan, ada yang mau ditanyakan ya. Pak, izin bertanya, Pak? Ya, silahkan. Tapi saya bingung ya. Saya bingung Pak mau tanya dari mana ya. Nah, itu yang energi potensial sumur itu, itu berarti menyatakan energi tiap orbital atom atau bagaimana ya, Pak? Ya, jadi gini, energi atom itu sebetulnya kaitannya adalah energi ikatan antara elektron dengan energi atom gitu. Nah, kalau energi yang ini, ya ini nanti kaitannya juga dengan energi orbital. Jadi kalau gambar tadi yang saya gambarkan dengan ini, ya. Jadi ini adalah orbit, ya di setiap orbit ini kan ada energi ma. Ya, ya. Ya, ini atau orbit ini kan juga nanti balik tulis gitu ya. Ini orbit satu, ini orbit dua, gitu. Terus ya, sampai orbit R3 dan seterusnya. Dan kalau ini digambarkan dalam ruang satu dimensi stop ini, ini akan tingkat energi orbit satu sama-sama ada di sini, tingkat energi yang orbit dua di ada di sini, gitu ya. Karena kita tahu, kita tahu kalau energi elektron yang terluar itu memiliki energi yang lebih, energi yang lebih besar gitu ya misalnya. Kalau diikatkan dengan balik tingkat-tingkat energi. Kalau dia semakin kecil, ya kan sebetulnya pengertiannya begini ya. Apa ya? Kalau misalnya ini, ini memang kompensi kan kayak misalnya R, ini energi. mentol, makanya kalau energi ikatan itu kan digambarkan dengan nilai energi yang negatif ya. Negeri negatif. Ya, karena ini energi tolakan itu adalah diikatkan dengan energi positif. Jadi ini adalah kondisi pada saat terjadi tolatan, ini terjadi pada saat energi tarikan. Jadi kalau semakin, katakanlah ini inti atomnya ada di sini. Inti atom, dia memiliki tempat energi yang paling besar. Kalau kita, kita hilangkan dulu negatifnya ya. Jadi ini katakanlah simpat negatif. Intinya kalau tepatkan hidrogen, melalui model atom bor, dan percobaan bolner dalam keadaan data, dia ada minus 13,6 elektron por. Ya. Jadi kalau kita lihat tanda negatifnya, ya ini adalah yang tingkat energi keadaan dasar yang terkecil. Ya. Sementara kalau dilihat ini tidak saja, tanpa melihat negatif maka ini adalah simpat energi. energi terikat yang paling besar dari elektron. Semakin ke atas, negatifnya kan semakin kecil angkanya ya. Sampai nol. Jadi kalau elektron terluar itu kan energi terhikatannya dengan inti atom kan semakin kecil ya. Sehingga elektron terluar atau elektron keleti itu paling tidak tepat. Jadi elektron yang berada tingkat di sini dengan di sini, ya, dia memiliki energi ikatan yang paling tinggi itu yang dasar ini. yang melakukan pada dasar. Karena dia terikat di data sumur. Semakin ke sini energi ikatan terhadap ininya semakin kecil ya. Sampai dia membatas di mana elektron terluarnya dengan tidak dia kalau misalnya keluar atau berikatan dengan atom lain. Jadi ini memang cara memandangnya nanti menurutnya bisa dilihat dari dua sisi. Tapi ceritanya begitu ya. Jadi kalau yang di orbit yang nomor satu, ini artinya dia terikat kuat terhadap inti atom. Kalau yang terluar itu berarti dia lemah terhadap inti atom. Tapi kalau dari tingkat energi, yang ini kecil-kecil. Ini semakin tinggi tingkat energi. Semakin tinggi tingkat energinya, ini kalau kita melihat dari tingkatan dasar sampai yang ke atas. Kalau ini kan misalnya minus negatif 13,6. Ini katakanlah di sini titik nol. Kalau dia nol ya, tentunya kalau dilihat dari angkanya, yang menurutkan negatif maka nol itu lebih besar daripada minus 13,6. Jadi semakin ke atas, ya ini adalah energi eksikasi. Energinya semakin besar. Semakin besar berarti dia semakin punya modal untuk lari dari luar sumur atau lari dari ikatan inti atom. Jadi kalau dari sisi energi yang terikat terhadap inti atom, ini yang paling kecil. Tapi kalau dikaitkan dengan peluang dia untuk bisa keluar atau lari, dari debatan inti atom, maka ini adalah energi yang paling besar. sehingga dia hanya cukup menutupkan kembangannya sedikit saja, dia bisa keluar dari perasan. Ya, Rido, itu maksudnya ya? Oke, oke. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silahkan. Apakah ini hanya berlaku untuk atom tunggal atau atom-atom yang sudah saling terikat, sehingga membentuk suatu, apa ya, suatu senyawa atau senyawa yang lebih kompleks gitu, Pak. Karena dari yang saya pernah becak, itu katanya kalau misalkan ketika atom itu terikat secara bersama-sama, misalkan dalam padatan kristal kata-kata, jadi itu energi, level energinya jadi berubah lagi gitu, Pak. Ya, ini penjelasan ini tentunya sebetulnya adalah berlaku untuk semua ikatan. Jadi, baik itu untuk atom tunggal, ataupun untuk atom ganda, ataupun untuk atom banyak senyawa, molekul, dan sebagainya. Tapi, sekali lagi, bahwa mekanisme ikatannya, nanti penjelasannya sebenarnya harus beda-beda ya. Oke, kalau ini kita bicara ikatan, energi ikatan elektron terhadap energi atom, kalau kita bicara senyawa, ya, kompon, senyawa, ya, pandatan, dan sebagainya, maka kita bicara ikatan antar atom, antar molekul. Kita bicara ikatan antar atom dan molekul. Kalau yang kita bicara ini adalah ikatan di dalam atom, di dalam satu atom. Jadi, ini ikatan elektron yang terikat pada inti atom. Kalau kita bicara, kalau kita bicara antara elektron dengan inti atom, ya, ya, maka baik itu misalnya atom satu dengan atom lain, ya, maka mekanisme ikatannya tadi masih tetap sama, kita bisa menggunakan model ikatan interaksi antara dua partikel atau dua atom. Ya, interaksi antara elektron dengan proton bisa digambarkan dengan, ya, penggambaran seperti ini, ataupun atom dengan atom, ataupun ion dengan ion, maka gambarannya kurang lebih sama seperti ini. Jadi, ini juga nanti berlaku untuk semuanya, untuk semua jenis tingkat, sampai nanti atom. Hanya nanti sekali lagi bahwa prinsip-prinsipnya nanti kan ada batasan-batasan. misalnya kalau, kalau ikatan atom dengan atom, maka nanti yang melakukan ikatan yang berinteraksinya itu adalah elektron valensi dari atom satu dengan elektron valensi dari atom dua. Misalnya elektron valensi atom satu ini ada yang di sini, gitu ya. Kemudian atom dua, ya, katanya misalnya dengan Na. Na, dia memiliki satu atom valensi terluar, gitu ya. S1 elektron valensi terluar, sementara Cl, dia memiliki kekosongan satu pada tingkat energi terluarnya. Makanya akan terjadi interaksi, ya, dia membentuk ikatan biomik NACL. Ya, ya, ikatannya, kalau ikatan atom-atom yang di bawahnya, ya, dia berikatan dengan ngeatom. Dia berikatan dengan ngeatom, ini juga berikatan dengan ngeatom. Maka yang melakukan diplomasi keluar, itu adalah elektron valensinya, untuk suatu ikatan melekul, ya, apapun kristal. Mekanismanya tetap saja dari dasar ini. Ya, dasar mekanisme ikatannya tentu adalah dari dasar ikatan atom-nya. Karena dasar ikatan atom itu akan membentuk konfigurasi elektronik dari atom tersebut. suatu atom, suatu atom yang berikatan secara ionik, itu kan karena memang konfigurasi elektroniknya adalah, misalnya di atas NACL, ini ada satu kelebihan, atau tidak berpunyai pasangan, karena prinsip penempatan elektron setiap ini juga nanti harus memenuhi prinsip warangan Pauli. Nah, kemudian, pemisiannya pada tingkat-tingkat energi, ini kan mengikuti aturan barifun, kalau begitu sudah kita bahas. Barifun. Nah, ini jadi ikatannya adalah, kalau ikatan antar atom, menurut satu molekul, itu bisa ikatan ionik, kovalen, thunderwals, ataupun ikatan ionik. Dan kalau kita bicara ikatan di dalam atom, maka ikatan antara elektron dengan atom. jadi mekanismenya memang tidak persis sama, tapi dasar penjelasannya itu kan, dia tahapan-tahapannya tentunya dalam berikatan-berikatan elektron di dalam satu atom. Nah, ini lanjut. Nah, sekarang kita tinjau dulu elektron yang bergerak lubas. supaya mudah, maka kita sebetulnya kan ini ingin membuktikan sebetulnya perumusan Skrodinger itu benar nggak sih? Ya. Perumusan yang disampaikan oleh Skrodinger, ya, yang ini, ini kan menjadi tanda tanya, ini benar atau nggak sih? Ini kan teori kotsulat yang disampaikan oleh Skrodinger. Ya, Skrodinger. Nah, ini yang saya sampaikan, waktu itu saya pernah menyampaikan. kalau Hesendok, kalau Hesendok itu analisis sistem kuantumnya, nanti betul-betul digawal ke arah statistik. Ya. Jadi kalau Hesendok, dengan pencipta pendapatian, dia menggunakan modal operator, ya, operator di dalam suatu, apa, praktek, gitu ya. Ini ada fungsi dan seterusnya, gini ya. Nah, ini ada konfigurasinya dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi nanti digambarkan dalam bentuk matrix, gitu ya. Ini ada nilai eigen 1, nilai eigen 2, gitu ya. Dinyatakan, kan dari fungsi ini, kita akan dapatkan nilai, apa, nilai eigen-nya, ya, misalnya, di eigen-nya, ya. Misalnya, pokoknya semuanya diselesaikan dengan cara matrix statistik, gitu ya. Karena tadi kembali, posisinya itu adalah untuk mengatakan probabilitas, yaitu uang. Ya. Probabilitas, yang kemudian dihubungkan secara statistik, dengan menggunakan matrix, ya. Nah, ini calur yang ditentu oleh Hesendok, dengan kawan-kawan, dengan mengatakan sistem kompon, dengan mengatakan metanitas statistik, gitu ya. Nah, kalau dengar, mencoba, mengembalikan kembali ke tiktoknya, gitu ya. Tiktoknya adalah, ya ini, kita orang fisika, nih ya. Kita kan fisikawan. Matematika itu kan tetap sudah betul. Jadi, tolong, sense, insting, di dalam berat. Ya, karena kan, penggambaran awalnya kan elektron bergerak, mengorbit di dalam atom, gitu kan ya. Nah, maka, sense dari gerak itu, jangan sampai bilang. Nah, kalau dia bergerak, kalau menurut teori mekanika, itu kan nanti ada energi total mekaniknya kan. Nah, di mekanik totalnya, ada energi kinetik, energi potensial, dan ada energi total. Nah, jadi, sekalau dengar, ini menganalisi kontum, berancaknya dari situ. Nggak mau dibawa-bawa ke sini, Nah, ini mungkin nanti di mekanikat tuantung, atau di titik tuantung, nanti telah akan belajar lah. Nah, kalau di sekalian, mungkin, kita nggak akan masuk ke situ. Nanti, materi lain-lainnya nggak akan bekerja, gitu ya. Nah, dia mau bawa ini, ya, energi kinetik, energi, energi potensial, dan energi potensial. Nah, kemudian dia juga, menggambarkan, 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 menggambarkan keadaannya, dengan seperti ini. Nah, ini kan dia, enak kan, menggambarkan ini, kalau Heisenberg itu kan, nggak ada gambaran-gambaran gini lagi. Gambarannya, posi itu, bukan untuk menggambarkan partikel yang bergerak, di dalam suatu ruang dan waktu, posi itu, hanya digunakan untuk menentukan probabilitas. Jadi posi itu, hanya suatu fungsi, fungsi, fungsi matematis, yang digunakan untuk menentukan, probabilitas, keberadaan suatu tanggung kali, dalam satu, ruang. Keberadaan tanggung kali, dalam satu ruang dan waktu tertentu. Nah, Heisenberg, coba, mengkombinasikan itu sebelumnya. Jadi, dia tetap juga menggunakan, si, probabilitas. Ya, jadi dari sini kan nanti, kita akan bisa menghitung, berapa probabilitas, keberadaan untuk menemukan satu, Addcker itu, eh, berapa, misalnya kalau nya x, berapa probabilitas, memenuhkan partikel心, berapa probabilitas memenuhkan partikel 16 ini, berapa probabilitas, dapat supaya, dapat supaya pergi untuk 2-2. Atau�qamnya? Berapa typically ter taiya untuk, itu saja, dapatdamn Vater Dale, untuk mematangkan semua PAL-2. untuk kemudian nanti coba kita tutupkan dengan promoson-promoson tadi integritas nah sekarang kita tuju dari persamaan bebas waktu tadi pertama bebas waktu seperti ini penaman sekolah dinar tadi apa? ini ya dengan capatan Nani punya 0 biatunya untuk daerah X antara L sampai 0 X yang ini X antara 0 sampai L tuju nya 0 karena di dalam sumur tuju nya sini 0 nah sehingga persamaan sekolah dinar kita dapat skor dinar nah kemudian dari ini solusinya ini kan nanti bisa dirubah bentuknya menjadi pertama ini yang bukan yang ini lagi. Ini adalah malu kuadrat audio M malu ini adalah sama dengan malu ini untuk kondisi tadi jangan lupa untuk kondisi X di dalam sumur ya jadi kalau kita mengatakan sumur ini 0 ini 0 ini 0 ini persamanya bisa kita buat seperti apa selamat menikmati nah terus ini bisa diindahkan kita bisa dapatkan berdasarkan kita pindahkan kita misalkan kita misalkan kita misalkan kalau bentuk seperti ini mungkin padahal langsungnya ini adalah persamaan bersamaan differential order berapa ya bentuk bersamaan ini ini identik dengan bersamaan differential order 2 ya betul gak kalau ini kita misalkan tadi kita misalkan apa kita misalkan k itu sama dengan 2 k kuadrat itu adalah 2 mc per k kuadrat berarti 2 kuadrat k kuadrat ditambah k kuadrat k kuadrat k kuadrat nah nanti ini saudara carikan solusinya solusinya maka kesinyal sama dengan kalau suma adalah kesinyal tadi penangan A sin A X ditambah B cos X 100 nah dia jadi persamaan persamaan skol winner persamaan yang jadi ditambah ya ditambah ke bonder di penangan 0 maka solusinya si penangan ini posisi penangan negatif nikahnya menekat tetap dengan 26 R sel nombor T nah solusinya kita bisa dapatkan ini nah kemudian kita bisa bisa uji ya bisa kita uji misalnya ujinya itu pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya pada saat X sama dengan 0 maka kita lihat kalau X sama dengan 0 maka persinya berapa persinya 0 sama dengan A sin 0 gitu kan B ditambah B pos 0 asin 0 ini kan 0 0 0 itu berapa 1 kan iya 1 1 sehingga persi pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan B menjadi perpandangan nabit B itu apa B apa apa sementara tadi dari gambaran fisis kita sepanat dari gambaran fisis kita sepanat ini 0 ini L pada saat ini 0, ini fungsinya harus dibadah, ini fungsinya harus sama dengan 0 karena kalau putihnya tidak sama dengan 0 kenapa putihnya harus 0 karena kalau putih itu kan nanti akan dipakai untuk probabilitas menunjukkan probabilitas menentukan probabilitas dengan cara probabilitas itu kan sama dengan putih kodrat kalau putihnya tidak sama dengan 0 kalau di X sama dengan 0 putihnya tidak sama dengan 0 maka Tnya juga kan tidak sama dengan 0 artinya dia ada T jadi artinya ada kemungkinan si partikel ada di dalam dinding potensial dan hal itu bertentangan dengan model kita di awal misalnya di awal memodelkan tinggi potensialnya itu adalah tabernya sehingga elektron itu tidak mampu masuk ke dalam dinding potensial karena itu solusi yang ini ini tidak memiliki makna fisis jadi meskipun solusi umum secara matematis kita punya dua komponen yaitu sin x dan cos x tapi yang bagian ini ini kita tidak bisa menjelaskannya menjelaskannya setelah kucing ini alpon karena tidak bisa menjelaskan secara kecis maka biasanya tetapan B nya kita buat B sama dengan 0 kita buat saja tetapannya B sama dengan 0 tidak solusinya kita hanya ambil yang bagian dari sin x yang ini saja yang ini juga karena kalau mau disertakan ini nanti jelaskannya silahkan ada yang boleh tanya izin bertanya Pak iya silahkan kait partikel-partikel subatomik Pak itu kan selalu berada dalam keadaan yang superposisi ya Pak jadi elektron juga berada dapat berada di sebuah tempat tertentu namun juga bisa tidak berada di sebuah tempat tertentu saya sedikit penasaran Pak dengan bagaimana jika kita analogikan elektron ini itu sebagai sebuah kucing Pak paradoks yang terkenal itu kucingnya skrodinger dimana kan kalau dalam dunia plantum sebuah pengukuran itu dapat memengaruhi atau merusak sistem ya Pak paradoks yang kucing skrodinger itu Pak dimana kucing dimasukkan ke dalam kotak kemudian disolasi oleh sebuah radioaktif gitu jika dihubungkan dengan interpretasi born atau interpretasi yang lain bagaimana solusi dari paradoks ini Pak kira-kira dan jika dan bagaimana keadaan kucing dalam kotak tersebut terima kasih ya paradoksnya tadi dimana kucing di dalam kotak skrodinger jadi kucing diletakkan dalam kotak kemudian diletakkan radioaktif sebuah cyanida kemudian kucing tersebut ditutup Pak nah kita harus mengetahui bagaimana keadaan kucing tersebut apakah kucing tersebut hidup atau mati karena kan karena jika kita melakukan pengukuran jika kotaknya dibuka maka akan ada cahaya yang masuk nah cahaya itu mempengaruhi si radioaktif jadi radioaktifnya bisa mencumari si kucing sedangkan kalau kita tidak buka kotaknya berarti kita tidak tahu ya Pak keadaannya jadi kucing juga berada dalam keadaan superposisi jadi bagaimana solusi dari keadaan tersebut Pak kalau kucing di dalam kotak itu sebetulnya ingin menjelaskan kucing di dalam sesuatu kotak itu tentunya menjelaskan apa sebuah probabilitas Pak probabilitas ya kalau saya sih lebih begini ya mungkin saya kemarin kita sempat diskusi terkait dengan dunia paralel dunia paralel nanti tolong dicek lagi ya sebetulnya penggambaran kucing serau di mereka dalam adanya sesungguhnya apakah hanya perumpamaan saja jadi perumpamaan tapi kita lihat dari sini atau dari kemarin interpretasi jadi hipotesis Broccoli ya hipotesis Broccoli itu kan 1 ini kan ada 1 ini kalau ini dinyatakan dengan suatu probabilitas katakanlah kalau ini kita dalam satu ini probabilitas ini kan probabilitasnya kan kira-kira begini kalau kita probabilitas ini misalnya untuk berapa nih kalau 1,5 gelombang ini jadi berapa eh bukannya 1,2,3,4,5 ini ada arusannya ada 6 kalau gambalkan untuk probabilitasnya dia ada 6 oke kita lihat kalau probabilitas disini dia 0 probabilitas 0 probabilitas 0 0 0 0 ini probabilitas nya dia 1 1 1 1 1 1 1 1 jadi sebetulnya kalau kita bicara ini bahwa untuk menentukan keberadaan satu partikel di dalam satu waktu dia bisa berada pada dua kondisi yang sama kedua 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 kadang-kadang probabilitas disini dia ada penuh disini penuh kalau probabilitas kan dikwadratkan jadi dia menggunakan dikwadratkan jadi dia dikwadratkan jadi disini ada disini ada disini ada disini ada tapi disini tidak ada jadi artinya di dalam lipasan orbit elektron atau di dalam satu ruang bisa jadi pada kondisi M tertentu tingkat energi tertentu kita bisa menemukan partikel tapi untuk peradaan yang lain kita tidak bisa menemukan satu partikel nah fenomena ini kan baru bisa dibuktikan sebetulnya adalah pada dunia mikroskopik pada dunia mikroskopik misalnya kalau misalnya untuk artikel yang makroskopik misalnya kucing nah kira-kira itu tempat itu akan berlaku kita lihat kalau elektron bisa buat mikroskopik itu kan menurut kita karena kita terbiasa dengan ukuran dalam yang paling kecil misalnya kita bisa melihat satuan milimeter kita bisa melihat dalam ukuran milimeter dengan pancai berat secara langsung tanpa membuat ikutan alat ukur gitu makanya dalam satu milimeter sampai misalnya kita bisa melihat langsung dalam kilometer misalnya yang menyebabkan jarak jarak yang terbesar sampai jarak yang kilometer ini mungkin terbakar kalau kita menyebabkan panjang mungkin tidak sampai 1 kilometer kalau kalau tidak ada kalau kita hanya mempunyai ukuran dalam satu satu milimeter dan satu satu kilometer akhirnya kalau kita 0,1 juga 0,1 milimeter kita tidak sulit kalau kita melihat ukuran 10 kilometer dengan mengandalkan mata tadi juga jadi kita hidup dalam area yang ini sekarang kita lihat ukuran elektron itu 1 armstrong itu apa ini kita katakan ini adalah dunia mikroskopi seandainya ada suatu pengamat lain yang mampu mengamati ukuran yang jauh misalnya alam semesta ini akan melihat manusia mikroskopi atau makroskopi tidak tahu ukuran panik tidak tahu ukuran matahari tidak tahu ukuran cara dari satu planet ke planet lain ataupun dari katika laku yang ukurannya kan sangat-sangat besar katakanlah bagi suatu makhluk yang memang hidup dalam ukuran-ukuran tersebut maka dia akan melihat kita sebagai makhluk yang mikroskopik kalau kita hidup sebagai makhluk mikroskopik maka kalau beratakan dari terik waktu ya tentunya itu bisa diterapkan bisa diterapkan artinya kalau kita terapkan pada kucing skrodinger maka probabilitas untuk mengembangkan kucing skrodinger pada satu waktu dan ruang tertentu sudah sama sepertinya yang di satu elektron bila langsung ruang dan waktu tertentu nah kalau di ya anggap lah anggap lah misalnya apa ya atau kucing itu itu patah mati ya anggap lah makanya dia tidak ya katakanlah interaksi antara radiosi dengan kucing tidak sampai mematikan misalnya ya maka kita akan ditambahkan kucing probabilitasnya sama seperti kita mematikan satu partikel di dalam satu ruang tersebut ya itu itu kejauhan saya baik lagi kalau misalnya dikembalikan ke masalah dunia paralel ya kalau memang dunia paralel itu misalnya ada ya sepertinya dalam satu waktu elektron itu pada konsumsi ini dia ada tapi di saat yang bersamaan dia juga ada disini jadi dia ada disini dia ada disini dan ada disini dan ada disini dan ada disini dan ada disini pada saat yang bersamaan juga dia tidak ada disini dia tidak ada disini dia tidak ada disini dia tidak ada disini padahal itu adalah satu elektron padahal dia juga adalah satu elektron jadi kalau secara teoritis ya secara teoritis ya seperti secara prakteknya sudah terbukti untuk elektron kalau dengan kucing ya perlu pembuktian secara eksperimen untuk membuktikan apakah kucing tersebut nanti memang bisa ditemukan dengan pengenakan probabilitas ini dalam keadaan hidup tentunya ataupun ya dalam keadaan mati gitu ya sementara jawaban saya itu ya buat lalu eh apa selalu baik pak terima kasih pak ya bagus sekarang kan banyak dunia banyak cerita-cerita dunia paralel ya ada kelam matahari ada kelam bumi bilan ya dimatukan iklim saya kalau secara teori ya sebetulnya walaupun belum bisa dijelaskan terang beneran secara keseluruhannya tapi benang merahnya itu sebenarnya ya bisa menjadi tantangan untuk dibuktikan untuk pembuktiannya secara ilmiah itu kan satu tantangan terbuka satu tantangan untuk untuk mendeleaskan fenomena yang tersebut baik itu jawaban saya ya kalau ada yang mau dibanyakan ya silahkan nah ini ini tadi ya jadi kalau secara matematif ini tadi solusi ini tadi harus diperjelas dulu ya ini nanti positif atau negatif ya mungkin nanti saya lihat dulu buku ini nah ini ya ini nanti jangan salah dalam penulisan jadi jadi nanti penulisannya jangan salah jadi ini kerumpamannya kan tadi kita dapatkan ini ya dengan musik atau dengan p atau u-nya kadang-kadang di berapa literatur ada minus B ada 5 U ini tanda dengan 0 atau pertama kita dapatkan ini kemudian kita 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 ini kita jadikan ini kita makan ini jadi K itu adalah 2 mc per halbar kodak per ini hanya sehingga ini kalau kita pindahkan ini kan ini kan maknanya kan ada ada tanda ada tanda ketik 2 ini kan ini maknanya kan 2x kodak jadi ini kita kita langsung waktikan ke dalam mc nol 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 solusinya itu adalah ini ini adalah persamaan persamaan apa ya persamaan partikel bedas di dalam sumber potensial di dalam sumber potensial untuk persamaan ini ini dengan persamaan difference level 1 yang solusinya nanti ini persamaan ini solusinya ini solusi 2 ini persamaan solusinya ini tadi aslinya ini ada posnya ya tapi posnya tadi tanah dan meneliti makna fisik jadi yang diambil ini saja yang bagian semua semua ini nah ini diterapkan syarat batas dari sini karena sin kx sama dengan 0 itu terjadi jika ya knvl itu adalah kelipatan dari kvl k2vl ya kelipatan dari vl 2vl 3v dan seterusnya sehingga kita disadarkan nilai 2 ya baik nah sekarang dari persamaan prodinger ini bandingkan dengan model atau board ya model atau board misalnya kita ambil perkaman yang ininya ya untuk model dalam dalam keadaan dasar kan model 8 dari adalah pengetahuan minus 13 6 elektron po bener kan sekarang coba ini dapat 4 energi menurut perkaman scrolling ya pengetahuan n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 N masa elektron kita ketahui berapa 9 1 ya kali 10 4 min 31 2 gram A nya saudara aku tahu N nya pakai N 91 A nya habarnya saudara tahu berapa L nya nampil L nya misalnya untuk jari-jari Atombor jari-jari Atombor itu 0,5 6 strong nah sekarang coba hitung S1 nya berapa berdasarkan dari model bersamaan dengan cocok dengan model Atombor untuk S1 nya ini 3 6 silahkan dihitung kalau menggunakan besaran-besaran ini kemudian nanti ditompasi ke elektron pol dimana satu elektron pol itu setara dengan 1,6 x 10 4 min 19 J kembali nanti silahkan dengan menggunakan L nya misalnya kita ambil jari-jari bor jari-jari wali Atombor misalnya 0,5 karena kan dalam keadaan dasar Atombor itu jari-jari 0,5 strong coba hitung EM nya berapa hitung S1 nya di keadaan di di keadaan yang keadaan 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 Terima kasih. 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 Kalau direvisi apa? Nah, kalau tidak kalau direvisi tentunya adalah ukuran potensial tidak boleh tak berhindah tingginya. Kedalaman sumur atau ketinggian dinding sumur itu tidak boleh tak berhindah. Dia harus berhindah. Nanti, sama, saudara cari dengan penelan-penelan perlimar, cari nilai ekonnya, kayaknya berapa? Kalau belum ketemu juga dalam pada dasar 13,6 atau 1 tahun, maka saudara perbaiki lagi modelnya. Modelnya berarti tidak bisa satu dimensi, harus tiga dimensi. Sebelum ke situ, mundur lagi, tadi yang saya sampaikan itu adalah ukuran. Ukuran potensialnya tidak sesuai. Coba-coba-coba ukurannya seperti apa? Kalau tidak bisa, maka bentuk potensialnya tidak sesuai. Potensial yang persegi itu adalah sesuai yang tidak ada di alam. Tidak ada ternyata. Pasti bentuknya bukan persegi. Nah, kemudian dicoba bentuknya itu adalah seperti potensial harmonis. Potensial oscilator harmonis. Jadi, bentuknya yang namanya sumur itu tidak ada yang persegi di alam. Maka, bentuknya itu dia harus mulus begini. bentuk seperti ini, ini seperti gambaran energi potensial dari oscilasi harmonis. kemudian, nanti satu dimensi masih belum bisa, maka digunakan tiga dimensi. Tiga dimensi tidak bisa dalam kotak, tapi harus bisa dalam untuk bola. Ya, itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Nanti ini jadi PM, silahkan dicari ya. Tadi, urutan ceritanya baik begitu. Kalau saudara lama nyari, ya, saya tahu pasti saudara tidak akan bisa dapatkan nilai ini. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, yang saya boleh coba yang paling mudah itu adalah coba saja L-nya berapa? Agar supaya nilai yang lainnya itu adalah 13,6 L-nya berapa? Apakah 0,5 Armstrong atau berapa? Baik, tidak ada suara. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terakhir, silahkan. Ya, baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas ratuannya untuk menutup perbulan marisah salam sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.